Halo adik-adik, teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat, jasmani baik rohaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Baik, di sini saya Dr. Gigi Septiana yang akan membantu kalian memahami lebih jelas mengenai lesi pigmentasi eksogen dan endogen. Sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa topik lesi pigmentasi eksogen maupun endogen ini itu diampu oleh Departemen Oral Medizin, di mana nanti yang kita pelajari yang pertama-tama adalah gejala subjektif yang dirasakan oleh pasien, gejala objektif, pemeriksaan klinis meliputi pemeriksaan ekstraoral dan intraoralnya nanti terlihat seperti apa, lalu penentuan diagnosanya, kemudian diagnosa banding serta patogenesa dari masing-masing lesi. Selain itu juga yang terakhir adalah terapi yang akan dilakukan pada lesinya tersebut. Nah, sebelumnya saya ingin tahu nih, kira-kira dari teman-teman semuanya ini tahu nggak sekilas aja lesi pigmentasi eksogen maupun endogen di dalam rongga mulut itu contohnya apa sih? Boleh diklik atau diketik di kolom chat kira-kira yang teman-teman tahu apa. Contohnya, pasti nih kalian sudah tahu kira-kira warna kehitaman atau warna kecoklatan di rongga mulut itu apa sih kira-kira? Ayo, boleh diketik di kolom chat. Ya, benar. Makula melanotik, melanosis. Selain itu apa lagi kira-kira? Vokal melanotik, pigmentation, epelis. Benar. Oke, jadi kira-kira sudah paham ya? Kira-kira kayak, oh itu merupakan lesi pigmentasi yang warnanya itu berbeda sendiri. Kan warna gingiva itu coral pink, warna mukosa itu lebih ke warna pink, warna merah gitu. Kalau dia warna hitam atau warna coklat, warna abu-abu berarti itu terdapat suatu lesi pigmentasi di sana. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke masing-masing penjelasan dari lesinya, ini saya bahas tentang overview dulu pigmentasi endogen yang akan kita bahas meliputi. Yang pertama, focal melanositik pigmentation. Yang dinamakan focal itu berarti kira-kira nanti lesinya itu soliter deh. Jadi lesinya itu bulat di daerah itu gitu. Contohnya adalah freckless atau nama lainnya adalah epelis. Selain itu, makula melanotik, nevus melanositik, atau yang biasa kita sebut nevus pigmentosus. Selanjutnya adalah yang berbau keganasan, yaitu melanoma maligna. Itu tadi dia yang focal ya, yang sifatnya itu biasanya itu soliter atau berada pada satu tempat. Nah, kemudian yang sifatnya itu multifocal atau banyak. Atau dia diffuse, nggak jelas warnanya. Warnanya keabu-abuan, batasnya nggak jelas gitu. Contohnya adalah fisiologi pigmentation, atau biasa yang kita lihat di pasien itu kayak hiperpigmentasi gingiva. Jadi gingivanya warnanya kehitaman. Atau drug-induced melanosis yang karena obat. Kemudian smokers melanosis, biasanya pada perokok. Lalu post-inflammatory hiperpigmentation dan melasma. Selanjutnya nih, yang berhubungan dengan systemic atau associated with systemic or genetic. Yaitu Addison's disease, Cushing's syndrome atau Cushing's disease, Graves' disease, Petsch-Jugger's syndrome, maupun KV-Aulite pigmentation. Selanjutnya yang idiopathic pigmentation, yang penyebabnya sampai sekarang masih belum jelas dibahas oleh para peneliti. Yaitu Laugier-Hanziger pigmentation. Kemudian yang depigmentation, yang seperti almarhum dari Michael Jackson, itu mengalami yang dinamakan vitiligo, atau dinamakan depigmentasi pada kulitnya. Kemudian ada berkaitan dengan hemoglobin dan ferrum yang dapat menyebabkan pigmentasi. Contohnya adalah ekimosis, purpura atau petekie, dan hemokromatosis. Itu yang pigmentasi endogen ya. Kemudian selanjutnya, apa sih yang pigmentasi eksogen atau yang berasal dari luar? Yang pertama adalah amalgam tato, grafit tato, ornamental tato, medicinal metal induced pigmentation, heavy metal pigmentation, sama black hairy tongue. Biasanya lidahnya berwarna kehitaman. Oke, itu merupakan overview dari pigmentasi endogen dan pigmentasi eksogen. Selanjutnya kita masuk ke pigmentasi endogen. Sebelumnya kita harus tahu dulu, kira-kira pigmentasi endogen itu penyebabnya pasti berasal dari tubuh pasien itu sendiri. Kita perlu tahu bahwa di dalam kulit, lapisan terluar kulit itu adalah stratum corneum, di bawahnya adalah stratum lucidum, di bawahnya lagi stratum granulosum yang terdiri dari banyak granula. Kemudian stratum stratum granulosum, banyak dari sel-sel keratinositnya. kemudian ada stratum basalis di stratum basalis ini ada suatu sel yang dinamakan sel melanocid di stratum basalis ini suatu sel melanocid ini sama seperti sel yang lainnya dia terdapat nukleus terdapat retikulum endoplasma terdapat mitokondria serta terdapat aparatus golgi atau badan golgi nah di badan golgi dari sel melanocid ini dia mengeluarkan suatu organel yang dinamakan melanosum nah di melanosum inilah kemudian melanosum akan mengeluarkan suatu granula granula ini bersifat pigment, dia memberikan suatu pigment pada kulit yaitu granula melanin nah pada kebanyakan granula melanin ini akan menuju ke ujung dendrit jadi bentuknya sel melanocid ini tidak bulat dia ada tangan-tangan dendrit kayak gini kayak melekuk-lekuk gini fungsinya adalah menyalurkan sel menyalurkan pigment melanin atau vakula melanin dari dalam sel menuju ke permukaan sel melalui tangan-tangan dendrit ini nah kira-kira kalau dia bisa menyalurkan ke permukaan dia bisa tidak menyalurkan ke lebih dalam lagi dari epitel ternyata bisa walaupun dia ujung dendritnya itu ada di permukaan ya ternyata dia juga bisa menyalurkan lebih ke dalam lamina propria maupun ke dalam submukosa dengan menggunakan melanofak jadi melanin itu dibungkus dengan vakula kemudian dibawa ke jaringan yang lebih dalam yaitu lamina propria maupun submukosa dengan menggunakan melanofak nah terus kira-kira kelebihan produksi melanin ini itu terkait dengan apa jadi gini produksi pigment melanin di dalam tubuh itu sangat dipengaruhi oleh paparan sinar matahari jadi pada saat kita sering berjemur sering kena sinar matahari maka produksi dari pigment melaninnya ini akan cenderung berlebihan oleh karena itu pada daerah-daerah tentu yang terpapar sinar matahari secara langsung maka akan cenderung lebih gelap gitu yang pertama kita akan bahas adalah focal melanocytic pigmentation yaitu freckless atau disebut epelis untuk klinisnya dia itu makula yang multiple di daerah yang sering terkena matahari bisa dilihat ini di wajah di bagian dahi bagian pipi bagian hidung bagian dagu bagian bibir perioral bibir maupun di bagian di sini di batas antara merah dan putih bibir karena daerah tersebut sering terpapar sinar matahari ukurannya kecil-kecil 1-3 mili batasnya itu tegas terlihat warnanya itu coklat dan pasien tidak mengalami nyeri di sini paling sering terjadi pada umur 10 tahunan 10 tahunan ke bawah untuk freckles dan epelis ini biasanya dialami oleh mereka-mereka yang tinggal di luar negeri yang rambutnya itu pirang rambutnya berwarna merah kulitnya putih gitu nah kira-kira kenapa sih kok kita tidak dapat freckles ini kita tidak ada relasi freckles ini dan orang-orang bule sana itu cenderung ada relasi freckles nah ternyata gini orang-orang yang di orang-orang bule atau orang luar negeri itu pada gen mce1r atau melanocortin pada masa kanak-kanaknya itu cenderung terjadi polimorfisme pada gen tersebut gen tersebut dipetakan pada kromosom 4q32 hingga q34 pada masa kanak-kanak nah di sini freckles maupun epeles ini cenderung berkurang atau memudar pada saat bertambah umur jadi kira-kira remaja maupun usia dewasa biasanya freckles atau epeles di bagian wajahnya itu cenderung berkurang cenderung memudar secara umum tidak diperlukan intervensi terapetik atau mungkin pada saat remaja atau dewasa dia tidak memudar-mudar mengganggu estetik dari pasien bisa dilakukan cryosurgery atau nanti sel dari melanocidnya dibekukan sehingga dia tidak mampu untuk mengeluarkan atau menghasilkan pigment melanin atau selain itu di peeling biasakan ya kita biasa perawatan facial atau kosmetik itu dengan menggunakan peeling itu juga bisa atau bisa dengan menggunakan laser itu yang freckles atau epeles ya terima kasih Terima kasih.